Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 Halaman 74 dan 75 Nah, kita masuk pada bab 6, bab baru Sebab dan akibat Nah, ini kompetensi dasarnya Dari kompetensi dasarnya ini kita bisa melihat Bahwa kalian akan belajar tentang Teks interaksi transaksional lisan dan tulis Ya, yang memberikan Cara membuat tulisan atau percakapan Yang terkait hubungan sebab akibat Nah, ini dia Jadi, karena itu kalian akan belajar tentang Because of, do to, dan thanks to Nah, coba kita lihat kepada proaktifitasnya Kita terjemahkan Kalau gitu, tolong sebutkan Apa yang telah kamu pelajari tentang merokok ini Nah, jawaban siri Taukah kamu bahwa merokok adalah salah Itu adalah satu penyebab utama Penyakit, ya penyebab penyakit terhadap Perokok sebagai contoh Merokok melemahkan paru-paru Melalui penumpukan zat-zat beracun Jadi, dalam rokok itu ada zat-zat beracun, ya Dan bertumpuk-tumpuk dia di paru-paru Kedua, rokok menyebabkan serangan jantung Stroke, dan mah Sakit mah, ya Benarkah? Kedengarannya menakutkan Nah, benar It is ini artinya benar Jika kita tidak mengedukasi Atau mengajarkan orang-orang Tentang efek dari merokok Maka akan banyak orang-orang akan menderita Terhadap dari penyakit ini Nah, kamu benar Kita harus melakukannya Nah, lanjut Diskusikan dengan teman kamu Nah, ini bahasa Inggrisnya saya kurang mengerti juga Apa yang kamu pikirkan Yang sedang terjadi pada percakapan di atas Nah, ini Bahasa Inggrisnya agak aneh, ya Kamu pikir Merokok itu Serius? Berbahaya? Dangerous itu berbahaya, ya Kamu pikir merokok itu berbahaya? Apakah kamu pikir Merokok itu harus Dilarang? Nah, itu dia Nah, itulah Untuk terjemahan kali ini Nah, jangan lupa subscribe dan like Dan juga Lihatlah di deskripsi Ada Saya ada Apa namanya Kursus Translate Ya, bagi yang ingin belajar Kursus Langsung Online Nah, silakan Nanti ada Diminta Apanya Nomor WhatsApp Nanti kita diskusikan kepanjadwalnya Nah, barangkali itu saja dulu Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Dan like videonya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya